Mitsubishi F-15 adalah pesawat tempur yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Jepang, Mitsubishi Heavy Industries. Pesawat ini adalah versi modifikasi dari pesawat tempur Amerika Serikat, McDonnell Douglas F-15 Eagle, yang telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak tahun 1970. Mitsubishi F-15 dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara Beladiri Jepang dan telah menjadi pesawat tempur andalan mereka sejak masuk ke dalam layanan pada tahun 1980. Berikut adalah informasi lebih rincin mengenai Mitsubishi F-15. Sejarah Pada tahun 1970, Jepang mengajukan permintaan untuk membeli pesawat tempur F-15 dari Amerika Serikat sebagai langkah untuk menggantikan armada pesawat tempur F-104J Starfighter yang telah digunakan sebelumnya. Amerika Serikat menolak permintaan tersebut dan Jepang kemudian memutuskan untuk mengembangkan versi modifikasi F-15 sendiri dengan bantuan teknologi dan lisensi dari Amerika Serikat. Pengembangan Pada tahun 1972, Mitsubishi Heavy Industries mulai mengembangkan F-15J, versi modifikasi F-15 yang akan digunakan oleh JSDF. Proses pengembangan melibatkan modifikasi desain asli F-15 untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan operasional Jepang, seperti penggantian peralatan avionik dan sensor dengan peralatan buatan dalam negeri, serta modifikasi struktural untuk mengurangi berat dan memperbaiki kinerja. Pengembangan Mitsubishi F-15 juga melibatkan penggantian mesin dengan mesin buatan dalam negeri yang diberi nama F-100 HI-220E. Fitur dan spesifikasi Mitsubishi F-15 memiliki fitur dan spesifikasi yang mengesankan. Beberapa di antaranya adalah Dimensi pesawat dengan panjang sekitar 19,43 meter, lebar sayap 13,05 meter, dan tinggi 5,63 meter. Berat kosong sekitar 12.700 kilogram dan berat maksimum saat lepas landas sekitar 33.000 kilogram. Mesin F-15 dilengkapi dengan dua mesin turbofan F-100 IHI-220E buatan dalam negeri yang masing-masing memiliki daya dorong sekitar 11.000 pon atau 4.990 kilogram. Dengan kecepatan maksimum pesawat mencapai mah 2,5 atau sekitar 2.970 kilometer per jam. Jangkauan pesawat mencapai sekitar 3.000 kilometer dengan tangki penuh dan dapat mencapai ketinggian maksimum lebih dari 18.000 meter. Persenjataan pesawat ini dilengkapi dengan senjata rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat, serta meriam internal dan eksternal untuk digunakan dalam operasi udara ke udara dan udara ke darat. Mitsubishi F-2 adalah pesawat tempur multiguna yang dikembangkan oleh Mitsubishi Heavy Industries untuk Angkatan Udara Bela Diri Jepang. Pesawat ini dirancang sebagai pengganti pesawat tempur F-1 yang telah digunakan sebelumnya oleh JSDF. Mitsubishi F-2 pertama kali dioperasikan pada tahun 2000 dan menjadi salah satu pesawat tempur canggih yang digunakan oleh Angkatan Udara Jepang. Berikut adalah informasi lebih rincin mengenai Mitsubishi F-2. Sejarah F-2 pada tahun 1980, JSDF mengajukan permintaan untuk mengembangkan pesawat tempur canggih yang bisa menggantikan pesawat tempur F-1 yang telah menua. Mitsubishi Heavy Industries merespons permintaan ini dan memulai pengembangan F-2 pada tahun 1985 dengan bantuan teknologi dan lisensi dari Amerika Serikat. Sebagai hasil dari kerjasama antara pemerintah Jepang dan Amerika Serikat dalam pengembangan teknologi militer, proses pengembangan Mitsubishi F-2 melibatkan modifikasi dari desain pesawat tempur Amerika Serikat, General Dynamics F-16 Fighting Falcon, untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan operasional Jepang. Pengembangan Pada tahun 1987, Mitsubishi F-2 mulai diproduksi dan melakukan penerbangan perdana pada tahun 1995. Proses pengembangan melibatkan penggantian komponen dan sistem dengan teknologi buatan dalam negeri Jepang, serta peningkatan dalam kemampuan avionik, sensor, dan persenjataan. Mitsubishi F-2 juga mengalami modifikasi struktural untuk mengurangi berat dan meningkatkan kinerja. Termasuk penggunaan material komposit yang lebih ringan dan tahan korosi. Fitur dan spesifikasi Mitsubishi F-2 memiliki fitur dan spesifikasi yang canggih. Beberapa di antaranya adalah Dimensi pesawat dengan panjang sekitar 15,52 meter, lebar sayap 11,13 meter, dan tinggi 4,70 meter. Berat kosong sekitar 6,000 kilogram dan berat maksimum saat lepas landas sekitar 14,500 kilogram. Mesin pesawat dilengkapi dengan satu mesin turbofan buatan dalam negeri Jepang, yaitu Ishikawa Jima Harima XF-5-1, yang memiliki daya dorong sekitar 11,100 pon atau 5,000 kilogram. Kecepatan maksimum pesawat mencapai mah 2 atau sekitar 2,400 kilometer per jam. Jangkauan pesawat mencapai sekitar 1,100 kilometer dengan tangki penuh dan dapat mencapai ketinggian maksimum lebih dari 15,000 meter. Persenjataan pesawat ini dilengkapi dengan senjata rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata serbu darat, serta meriam internal dan eksternal untuk digunakan dalam operasi. Terima kasih telah menonton! 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 F-15 Eagle adalah pesawat tempur jet multiguna yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, McDonnell Douglas, sekarang bernama Boeing untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. F-15 Eagle diperkenalkan pada tahun 1976 dan telah menjadi salah satu pesawat tempur jet paling sukses dan diakui di dunia. Pesawat ini telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi, Israel, dan banyak lagi. Berikut adalah informasi lebih rincin mengenai F-15 Eagle. Sejarah pesawat pada awal tahun 1960, Angkatan Udara Amerika Serikat mengeluarkan persyaratan untuk pesawat tempur superioritas udara baru yang dapat menggantikan pesawat tempur F-4 Pantong II. Pada tahun 1967, McDonnell Douglas memenangkan kontrak pengembangan pesawat tersebut dan memulai pengembangan F-15 Eagle. Pesawat ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1976 dan terus mengalami peningkatan dan modifikasi sepanjang sejarah operasionalnya. Pengembangan F-15 Eagle merupakan pesawat tempur jet yang dihasilkan dari teknologi penerbangan modern dan pengembangan terbaru. Beberapa fitur pengembangan F-15 Eagle adalah Desain dan konstruksi F-15 Eagle memiliki desain pesawat tempur yang aerodinamis dengan sayap delta dan konstruksi yang kokoh menggunakan bahan-bahan komposit, aluminium, dan titanium. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih dan sistem kontrol terbaru. Mesin F-15 Eagle dilengkapi dengan dua mesin turbofan Pratt dan Whitney F-100 yang memberikan daya dorong yang kuat dan mampu mencapai kecepatan tinggi dan kinerja yang superior. Kecepatan maksimum F-15 Eagle mencapai Mach 2,5, lebih dari 3.000 km per jam, dan dapat mencapai ketinggian maksimum lebih dari 18.000 meter. Persenjataan pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh M120 AM R-AAM dan rudal udara ke darat AGM-88 HARM, serta beragam senjata lainnya seperti meriam internal, bom, dan rudal udara ke udara jarak dekat. Avionik dan elektronik F-15 Eagle dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk radar canggih ANAPG-63 dan ANAPG-70, sistem navigasi inersial, sistem komunikasi, dan sistem pemantauan elektronik yang mampu mendeteksi ancaman dan menghadapinya. Kinerja F-15 Eagle memiliki manuverabilitas tinggi, kemampuan dogfight yang unggul, dan daya tahan yang baik dalam misi tempur. Penggunaan F-15 Eagle telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Kinerja F-15 Eagle